Kondisi kita baik-baik aja, tapi kita kena imbasnya. Ini ibarat kondisi ketergantungan kita sebagai negara ASEAN terhadap penggunaan dolar Amerika. Gimana ya solusinya? Kita bahas. Seperti yang kita tahu, dolar Amerika itu mata uang utama atau yang paling dominan dalam pendagangan global kan? Bahkan Indonesia sendiri rasio penggunaan dolar Amerika-nya terbilang cukup tinggi, yaitu mencapai 90% untuk ekspor dan lebih dari 80% untuk impor. Nah, dengan status dominan itu, seluruh negara termasuk kawasan ASEAN seolah bergantung sama dolar. Yang padahal penggunaan dolar dinilai ribet sih. Soalnya kita harus mengukur uang dulu ke dolar, terus ditukur lagi ke uang lokal baru deh bisa digunain. Terus pakai dolar juga berisiko rugi, soalnya fluktuatif, bisa naik, bisa turun. Nah, karena kebedaan stabilan keuangan itu, kawasan ASEAN akhirnya punya solusi nih, yaitu pakai mata uang lokal lewat Local Currency Transaction atau LCT. Sederhananya, saat bertransaksi dengan negara yang udah bekerja sama, kita bisa pakai mata uang masing-masing negara. Kerjasamanya ini mencakup kode QR, fast payment, data, dan transaksi mata uang lokal. LCT sendiri itu kerjasama yang dibentuk sama Bank Indonesia, Bank Malaysia, dan Bank of Thailand sejak 2016 yang lalu. Dulunya namanya LCS, Local Currency Settlement. Tapi diganti istilahnya jadi LCT, soalnya biar lebih luas lagi jangkauan kerjasamanya. Lalu negara mana aja sih yang udah pakai LCT ini? Nah, ada lima negara ASEAN yang udah pakai nih, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Untuk negara ASEAN lainnya seperti Kamboja, Vietnam, Laos, dan Brunei Darussalam juga diharapin bisa segera gabung nih. Katanya sih tertarik juga. Soalnya yang lebih menarik lagi adalah negara di luar kawasan ASEAN juga lebih tertarik nih. Kayak Jepang, Cina, dan Korea Selatan. Dengan solusi itu, ke depannya negara-negara kawasan ASEAN bisa ngurangin ketergantungan dolar. Gak mau kan terus-terusan kalau ekonomi Amerikanya jelek, terus kita yang kena imbasnya.